Mirsana menyaksikan News Update bersama saya Winda Irawan. Kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara. Belasan bangunan liar di kawasan Mangga II pada mangan Ludes di lalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Api dengan cepat membakar belasan bangunan liar yang terbuat dari kayu dan papan. Bangunan liar ini berada tepat di bantaran rel kereta Mangga II. 20 unit mobil dinas kebakaran diterjunkan ke lokasi. Selama lebih dari satu jam, api baru berhasil dipadamkan. Kebakaran ini tidak mengganggu arus perlintasan kereta api tujuan dari dan menuju kampung Bandar. Dikarenakan rel ini sudah tidak difungsikan lagi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.